Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya teman-teman semoga dalam keadaan sehat Kembali lagi di channel Ayo Kita Belajar Hari ini kita akan mengerjakan Soal OSNK Computer Tahun 2022 Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mau mengakses Seluruh soli channel ini baik soal nomor genap Maupun ganjil teman-teman bisa gabung Menjadi member bronze Ya teman-teman Dan bagi teman-teman yang mau upgrade lebih tinggi Lagi untuk mengakses materi-materi Lebih terstruktur sesuai dengan silabus Teman-teman bisa Klik untuk join member silver ya Teman-teman Dan caranya gampang banget Teman-teman tinggal klik join atau gabung Di dekat tombol subscribe Dan pilih level yang teman-teman inginkan Oke ya Kita lanjutkan disini ya Ada soal terdapat sebuah deret 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 Mungkin tambah 9 ya Dan seterusnya sampai A Ditambah dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 Dan seterusnya sampai B Ditambah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 Sampai 51 Jadi ini sama dengan ini ya Teman-teman Oke berapa hasil A ditambah B Jadi kita harus nyari nilai A dan B dulu Teman-teman Baik secara singkat Sebenarnya kita bisa mengeliminasi dulu ya Ini kan pertambahannya adalah 2 Dan pasti hasilnya adalah ganjil ya Ujungnya pasti ganjil Ini ganjil Nah ketika angka ganjil teman-teman ya Ganjil ditambah ganjil Itu dipastikan akan genap teman-teman Ya 3 tambah 3 pasti 6 ya 5 tambah 5 itu 10 dan seterusnya Jadi gak mungkin dia menghasilkan nilai ganjil lagi Jadi ini gak mungkin Ini gak mungkin Ini gak mungkin ya Jadi tinggal 2 aja sebenarnya yang bisa kita pilih Walaupun teman-teman mau Lebih mudah ya mengeliminasinya Jadi itu caranya teman-teman Ini kan udah pasti ganjil Ini ganjil Oke Selanjutnya kita akan Coba ya Dari 2 jawaban ini Mana yang kira-kira benar Oke kita hapus dulu Nah teman-teman kita cari dulu Sebenarnya 1 sampai 51 itu ada berapa suku ya Kira-kira Mau manual dulu boleh banget Teman-teman yang bagi gak tau rumusnya Mungkin mau manual 7 tambah 9 Ini udah 1 2 3 4 Ini tuh 51 itu keberapa nih Nah caranya kalau teman-teman biar mudah Pake rumus Suku ke N ya Dimana kalau UN itu kan sama dengan A plus N min 1 kali B Nah ini tuh 51 UN itu ujungnya Ditambah dengan 1 A itu nilai pertama ya Ditambah N min 1 Dikali dulu Nah kita mencari nilai N nya nih Ini suku keberapa ini N nya nih Nah itu sama dengan Ini pindah ruas jadi minus 51 minus 1 Sama dengan ini 2 kali N 2 N Min 2 kali 1 sama dengan min 2 Nah ini pindah ruas yang tadinya Ini 51 min 1 kan 50 ya Ini pindah ruas jadi plus Ini sama dengan 2 N 52 sama dengan 2 N N sama dengan 52 bagi 2 sama dengan 26 Jadi ini adalah suku ke 26 teman-teman ya Jadi ini adalah suku ke 26 Selanjutnya kita cari penjumlahannya berapa nih Nah kalau menjumlahkan manual juga boleh Tapi kan menghabiskan waktu ya Jadi teman-teman harus Paham cara menjumlahkan dengan menggunakan SN Nah SN kan sama dengan N per 2 Dalam kurung A plus UN teman-teman ya A itu angka pertama Deret pertama ya Disini Nah N itu adalah suku terakhir Atau suku keberapa Mereka kan disini 26 per 2 ya 26 per 2 ini 1 ditambah UN 51 26 per 2 dalam kurung 52 52 dibagi 2 kan 26 26 kali 26 Nah ternyata ini kan sama aja dengan N kali N ya Jadi ini kan ditanya Ini N keberapa nih Nnya kan ke 26 ya Ternyata tinggal 26 kali 26 Atau SN itu sama dengan N kali N Hasilnya 6, 7, 6 Jadi ternyata ditemukan nih Pola penjumlahannya Itu pola penjumlahan ke N adalah N kuadrat teman-teman Nah ini yang ditemukan Nah sehingga ini pun dipastikan Dengan cara yang sama ya Nah selanjutnya Jika penjumlahan Nah kita akan buat permisalannya Jika penjumlahan 1 tambah 3 sampai A itu adalah X Dan penjumlahan 1 plus 3 sampai B adalah Y Berarti kan sama aja dengan X kuadrat teman-teman ya Plus Y kuadrat Sama dengan 26 kuadrat Ya teman-teman ya Oke Jadi oke sorry ini bukan penjumlahan kayaknya ya Lebih tepatnya A itu suku keberapa lah itu dianggapnya X teman-teman ya Dan B itu suku keberapa dianggapnya Y Bukan penjumlahan sih lebih tepatnya Oke maaf ya Nah disini Coba teman-teman perhatikan Ini mirip apa kira-kira Jadi kalau A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat Kira-kira mirip apa nih Kalau materi di SMA mirip Pitagoras ya teman-teman ya Nah sehingga ini kita bisa pakai triple Pitagoras teman-teman Ya bisa pakai triple Pitagoras ya tinggal kita cari X dan Y nya aja nih Kalau kita pakai tabel triple Pitagoras Ditapat ketika P kuadrat plus Q kuadratnya 26 Itu didapat Y nya adalah 24 dan 10 teman-teman Jadi dipastikan ini tuh didapat X nya 24 ya Y nya 10 dibalik juga gak masalah sih Y nya Atau X nya 10 Y nya 24 juga sama aja hasilnya Kalau mau dibuktikan boleh banget 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat Sama dengan 676 ya Dan 24 kuadrat kan 576 ditambah 100 Sama kan hasilnya 676 teman-teman Jadi terbukti bahwa si X itu adalah 24 dan Y nya adalah 10 Oke sekarang kita punya nih teman-teman Jadi X nya itu adalah 20 Jadi A itu A adalah suku ke 24 ya Dan B itu adalah suku ke 10 teman-teman Dari deret yang ini nih Yaudah dengan cara rumus yang sama Kita bisa buat nih untuk mencari yang A dulu ya Yang A dulu nih Ini A nya nih Jadi UN sama dengan A plus ini A ini harusnya ya Yang ini nih Min 1 kali B dengan rumus yang sama ya UN nya kan belum diketahui nih Kita kan mencari nilai A nya nih Sama dengan Oh sorry sorry N itu bukan A ya Ini tuh yang A nya nih Ini nilai A nih A sama dengan A plus N minus 1 kali B N itu adalah suku keberapa Kita tahu ini adalah suku ke 24 Ini adalah suku ke 10 Nah 1 ditambah 24 minus 1 kali 2 Bedanya adalah 2 ya setiap jumlahannya Itu sama dengan 1 kali 2 3 kali 2 Sama dengan 47 Jadi ini tuh nilainya adalah Suku ke 24 itu suku ke 24 ya Atau U24 itu sama dengan 47 Nah selanjutnya Untuk yang B nya Yang B nya nih teman-teman ya Itu dengan cara yang sama Tinggal N nya kita masukkan 10 A plus N minus 1 kali B 1 ditambah 10 minus 1 kali 2 1 ditambah 9 kali 2 Sama dengan 19 Jadi U10 itu sama dengan 19 Ditanya adalah A plus B Berarti 47 ditambah 19 Sama dengan 66 Jadi jawabannya adalah 66 teman-teman ya Atau B Oke itu aja dulu teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat Sekali lagi bagi teman-teman Mengupgrade Ya silahkan join atau gabung Menjadi member channel Kita belajar Mulai dari 9.900 Teman-teman sudah bisa Mengakses seluruh soal di channel ini Saya Firman Fatlur Roma Undudiri Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh